Pemirsa kegiatan UCIMT B-Eliminator 2024 yang dikelar Pemprov Kalteng menjadi sorotan kalangan DPR di Kalteng. Betapa tidak sudah 3 kali UCIMT B-Eliminator dikelar di Palangkaraya dengan dana besar, namun tidak ada atlet lokal yang ikut serta. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan dengan Ambat Supriyadi, wartawan Tribun Kalteng untuk Anda. Rekan Ambat, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rakan-rakan di studio dan juga Yustina. Betul dapat saya sampaikan kegiatan UCIMT B-Eliminator 2024 ini sudah 3 kali digelar di Palangkaraya, namun belum pernah ada atau belum pernah sekalipun atlet lokal dari Kalimantan Tengah mengikuti ataupun menjadi peserta UCIMT, menjadi peserta event bertaraf internasional tersebut. Salah satu yang menyoroti kegiatan tersebut diantaranya, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kota Oering, DPRD Provinsi Kaltang, Freddy Earing, yang menyoroti event yang menggunakan anggaran puluhan miliar tersebut di selenggarakan di Palangkaraya, namun tanpa kehadiran atlet lokal. Menurutnya sangat disayangkan anggaran hingga miliaran, tapi atlet lokal Kalimantan tidak bisa ikut menurut. Menurut Edri, kejuaraan dunia yang sudah 3 kali di selenggarakan di Palangkaraya itu, seharusnya atlet-atlet lokal Kalimantan selalu sudah bisa bersaing dengan atlet mancanegara. Atau paling tidak UCIMT ini bisa digunakan untuk memberi pengalaman kepada atlet lokal, karena menurut Freddy Earing, pembinaan atlet-atlet lokal itu sangat penting. Karena kalau hanya menjadi panggung atlet-atlet mancanegara, UCIMT eliminator World Cup 2024 tersebut, menurutnya menjadi percuma. Freddy berharap ke depannya penyelenggaran UCIMTB, pada penyelenggaran UCIMTB berikutnya, atlet-atlet dari Kalpang bisa ikut serta. Sementara itu, Ketua Harian ISI Kalpang, Rahmat Hamka juga mengatakan hal yang sama, dirinya juga berharap atlet-atlet dari Kalpang bisa mengikuti pejuaraan internasional seperti UCIMTB. Saat ini, atlet-atlet dari Kalpang sedang mendapat kesempatan untuk berlatih di Yogyakarta untuk persiapan pon di Aceh. Hanya itu, Rahmat juga membeberkan saat ini pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga sedang menyiapkan sirkut baru yang bisa digunakan para atlet Kalpang untuk berlatih. sirkut tersebut nantinya juga tidak hanya untuk balap sepeda gunung saja, tapi juga bisa digunakan untuk event olahraga lainnya seperti balap sepeda dan juga motocross. Sementara itu, UCI yang diselenggarakan di Palangkaraya pada minggu 19 Mei 2024 berlangsung meriah dan juga sukses, Gubernur Kaltang yang juga Ketua ISI Kaltang, Sudianto Sabran, berharap UCIMTB bisa kembali digelar di Palangkaraya. Menurutnya hal itu dengan digelarnya UCIMTB di Palangkaraya sangat luar biasa mengingat UCIMTB merupakan event bertaraf internasional. Tapi walaupun tanpa kehadiran atlet dari Kalpang, warga Palangkaraya masih hantu sias menyaksikan UCIMTB dengan kehadiran atlet muda dari Indonesia. Meski belum mendapatkan hasil yang maksimal, 8 atlet yang wakil Indonesia pada UCIMTB kali ini menjadi promotivasi untuk bisa lebih baik lagi. Baik, rekan-rekan, mungkin itu dulu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke UCI, ada juga rekan-rekan di studio. Terima kasih, Rekan Ahmad Supriyandi Wartawan Tribun Kalteng atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih, Rekan Ahmad Supriyandi Wartawan. Terima kasih, Rekan Ahmad Supriyandi Wartawan. Terima kasih. Terima kasih.